Para pengendara dihadapkan berhati-hati ada jalan rusak yang parah di Paldua, Namlea. Warga mengatakan pernah memakan korban. Para pengendara Roda 2 maupun Roda 4 perlu berhati-hati ketika melintasi jalan di kawasan Paldua, Namlea, Kopatenburu, Maluku. Pasalnya terdapat jalan rusak parah di kawasan tersebut. Pantauan Tribombon.com di lokasi terdapat 5 lubang jalan di kawasan itu. Dua lubang diantaranya berukuran cukup besar. Anies, salah seorang warga yang sering melintasi jalan itu mengatakan jalan tersebut pernah memakan korban. Diantaranya anak-anak sekolah dan juga ada pegawai kantor. Lanjutnya jalan tersebut beberapa kali telah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Namun kendaraan muatan berat yang melintasi jalan itu membuat strukturnya cepat rusak. Apalagi di bawah jalan rusak itu terdapat saluran air berupa pipa berukuran besar. Sehingga kendaraan berat yang melintas terus membuat gentaran di bawahnya. Dan ini berdampak pada struktur jalannya menjadi rusak dan bergelombak. Apalagi ketika hujan, jalan ini sering tergenang oleh air. Membuat para pengendara tidak bisa mengetahui mana lokasi jalan yang rusak. Diketahui jalan ini juga sangat dekat dengan beberapa kerinasan penting seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan disporindak. Yang menambahkan pemerintah daerah keempatan buruh segera mengatasi permasalahan itu. Sehingga tak ada lagi korban ketika melintas jalan di Paldua Namlea. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!